Hai tutorial merajut kupluk aku pakai mekatan deka sebanyak dua gunung hakpen tulip nomor enam atau tiga setengah milih tapestry needle stitch marker dan tentu saja gunting ya pertama-tama kita buat dulu jen sebanyak empat kali lalu slip stitch ke jen pertama untuk membentuk ring atau bisa juga membuat magic circle baris pertama kita buat double crochet sebanyak 12 kali kedalangnya kemudian slip stitch ke DC pertama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita sudah membuat 12 double crochet lakukan slip stitch ke DC pertama baris kedua buat CH1 lalu lakukan dua double crochet pada tusuk yang sama lakukan berkeliling setiap tusuk sebanyak dua DC jadi total DC ada 24 baris kedua buat kubu 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 lalu slip stitch ke tusuk pertama pada baris kedua kita akan melakukan satu DC pada tusuk pertama dan dua DC pada tusuk selanjutnya begitu berkeliling satu DC dan dua DC kita bocet terlebih dahulu lalu lakukan DC pertama pada tusuk yang sama kita melakukan slip stitch tadi lalu lakukan dua DC pada tusuk berikutnya selamat menikmati selamat menikmati baris keempat kita akan melakukan dua DC lalu DC sebanyak dua kali pada tusuk berikutnya buat CH dulu kemudian lakukan DC pada tusuk yang sama tusuk pertama bisa ditandai dengan stitch marker ya lakukan DC lagi pada tusuk berikutnya вед-1 lalu lakukan sign-an lakukan dua dc pada tusuk ketiga lakukan selamat menikmati lakukan musik lakukan musik lakukan pes krim lakukan musik lakukan musik lakukan musik selamat menikmati selamat menikmati lakukan slip stitch ke tusuk pertama atau DC pertama baris keempat sudah selesai baris kelima kita akan lakukan DC 3 kali kemudian 2 DC ditusuk berikutnya lakukan chain 1 kali lalu DC pada tusuk yang sama lakukan DC lagi sebanyak 2 kali dan lakukan 2 DC selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lakukan slip stitch pada tusuk pertama baris kelima sudah selesai baris ke enam kita akan melakukan DC berkeliling tiap tusuk 1 DC total sebanyak 60 tusukan lakukan CH lalu buat DC pada tusuk yang sama tusuk pertama bisa ditandai dengan stitch marker seperti biasa melanjutkan membuat DC berkeliling selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lakukan slip stitch ke DC pertama kita sudah membuat baris ke-6 baris ketujuh kita akan melakukan DC sebanyak empat kali kemudian 2 DC pada tusuk berikutnya lakukan berkeliling total sebanyak 72 tusukkan lakukan DC satu lalu DC pada tusuk yang sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lakukan slip stitch pada tusuk pertama kita sudah membuat baris ke-7 pada baris ke-8 ini kita akan melakukan DC berkeliling setiap tusukkan 1 DC total kita akan melakukan DC sebanyak 72 kali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baris ke-8 pada baris ke-9 kita akan melakukan DC sebanyak 5 kali lalu 2 DC pada tusuk berikutnya lakukan berkeliling lakukan chain 1 kali lalu lakukan DC pada tusuk yang sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lakukan slip stitch pada tusuk pertama kita sudah membuat baris ke-9 pada baris ke-10 kita akan melakukan DC berkeliling sebanyak 84 kali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan slip stitch ke tusuk pertama kita sudah melakukan baris ke 10 baris ke 11 kita akan melakukan DC sebanyak 6 kali lalu 2 DC pada tusuk berikutnya lakukan berkeliling total dan sebanyak 96 tusukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lakukan slip stitch pada tusuk pertama pada baris ke 12 sampai 20 kita akan melakukan DC berkeliling sebanyak 96 kali ya lakukan CH 1 kali lakukan CH 1 kali sekitar 19 cm kalau diukur selamat menikmati 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 untuk baris ke-21 sampai 26 kita akan melakukan zinc seekor selamat menikmati kita buat untuk brimnya atau bagian tepi topia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah topinya udah selesai ini panjangnya sekitar 21 cm atau bisa disesuaikan sesuai selera aja ya terima kasih banyak